K.Polri beritaliasi kepada keluarga korban penembakan KKB, Briptu Sandi Sayuri Sebagai bentuk perhatian kepada keluarga korban dari almarhum Briptu Sandi Devrit Sayuri, anggota Polres Paniai yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, di pos polisi Ndeo Tadi 99, Distrik Bayabiru, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, K.Polri, Jenderal Polisi, Listio Sigit Prabowo, memberikan taliasi tersebut sebagai bentuk perhatian Polri terhadap keluarga almarhum. Pemberian taliasi tersebut diserahkan langsung oleh Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Dr. Victor D. Makbon, langsung di kediaman keluarga orang tua almarhum, yang berlokasi di Jalan Kasih Ibu Bucen II, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Pada Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Pemberian tersebut juga disaksikan langsung oleh Kabit Lumas Polda Papua Kombes Pol, Ignatius Beni Prabowo. Dalam sambutannya, Kapolresta Jayapura Kota, menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk bersilaturahmi dengan keluarga almarhum. Kami berharap keluarga yang ditinggalkan, tetap sabar dan ikhlas, atas kepergian almarhum, saat bertugas di Kabupaten Paniai. Bapak Kapolri memberikan taliasi ini, sebagai bentuk perhatian Polri, terhadap keluarga sekalian, ucap Kapolresta. Selanjutnya, Kapolresta menyerahkan taliasi dari Kapolri kepada Bapak Benyamin Sayuri, selaku orang tua atau ayahanda dari almarhum Briptu Sandi Devrit Sayuri. Usai menerima taliasi dari Kapolri tersebut, ayahanda almarhum Briptu Sandi Devrit Sayuri, Bapak Benyamin Sayuri menyampaikan terima kasih atas taliasi dan perhatian yang sangat luar biasa, yang diberikan oleh kepolisian kepada keluarga. Kami sekeluarga berdoa agar Tuhan senantiasa, melindungi dan memberikan kesehatan, dan keselamatan, kepada semua anggota Polri, yang tengah melaksanakan tugas, ucap Bapak Benyamin. Pihak keluarga juga berpesan kepada Kapolresta, agar ada generasi penerus dari keluarga almarhum, untuk bisa menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia. Kapolresta pun menerima pesan tersebut, pihaknya akan melanjutkan pesan ini kepada Kapolda Papua, dan ia juga menyampaikan kepada keluarga untuk mempersiapkan generasi-generasi tersebut. Persiapkanlah anak-anak muda ini, agar mereka dapat lulus sesuai dengan harapan kita semua. Dan penerus-penerus dari keluarga Sayuri ini, dapat menjadi anggota Polri, yang tentunya benar-benar bisa mengabdi kepada masyarakat, seperti yang sudah dilakukan oleh almarhum Bribtu Sandi Sayuri, Tutur Kombes Pol. Victor Makbon.